Ya, kali ini kita akan melentukan gradien sebuah persamaan garis, persamaan garis linear, persamaan garis lurus. Nah, pola yang akan kita gunakan adalah Y sama dengan MX plus C. Nah, dari pola atau bentuk umum Y sama dengan MX plus C, ini gradiennya adalah M. M ini gradien. Jadi M-nya itu yang gradien. Nah, ciri-cirinya seperti begini. Jadi, koefisien Y kuadratnya itu 1, kemudian berapapun konstanta, maka M-nya itu atau gradiennya itu adalah koefisien daripada X. Jadi kita ulang, untuk menentukan gradiennya itu koefisien Y 1, disini ada koefisien Y-nya itu 1, kemudian M-nya ini gradiennya, artinya gradiennya itu adalah koefisien daripada X itu sendiri. Nah, sekarang kita coba dengan soal nomor yang pertama. Soal nomor yang pertama itu adalah Y sama dengan 3X plus 3. Nah, kalau kita melihat pola di atas, bentuk umum di atas, yaitu Y sama dengan MX plus C, maka dari soal nomor 1, Y sama dengan 3X plus 3, itu gradiennya adalah koefisien daripada X, yaitu 3. Sudah ya? Ya. Kemudian, bagaimana soal yang nomor 2? Yang soal nomor 2 itu adalah, yang soal nomor 2, Y minus 2X sama dengan 5. Nah, kalau kita menghadapi soal seperti soal nomor 2 ini, maka sebaiknya kita langsung ke bentuk umumkan. Maksudnya, diubah ke bentuk umum Y sama dengan MX plus C. Y satu ruas, kemudian X-nya letakkan di ruas lain bersama dengan konstantannya. Jadi, dari sini kita akan ubah menjadi Y sama dengan 2X plus 5. Ya, akan menjadi Y sama dengan 2X plus 5. Nah, kalau sudah kita ubah menjadi bentuk umum, sudah diubah menjadi bentuk umum, maka koefisien X-nya inilah gradiennya. Karena, Y koefisiennya sudah 1, kemudian sama dengan 2X plus 5, berapapun konstantannya, maka gradiennya itu adalah koefisien daripada X. Jadi, dari sini akan kita dapatkan bahwa M-nya itu 2. Nah, sekarang, bagaimana dengan soal yang nomor 3? 2Y min 3X min 4 sama dengan 0. Nah, untuk soal yang nomor 3, maka kita akan ubah menjadi bentuk umum. Ubah menjadi bentuk umum, di mana akan nanti koefisien Y-nya itu 1, kemudian X-nya dan konstanta berada di ruas kanan, sehingga kita akan dapatkan gradien dari persamaan garis itu. Jadi, kalau begitu, ini kita akan ubah menjadi 2Y sama dengan 3X. plus 4. Nah, begitu ya. Jadi, minus 3X kita simpan di ruas kanan menjadi 3X. Kemudian, demikian juga, konstantannya minus 4 diletakkan di ruas kanan menjadi plus 4. Jadi, sekarang, dari 2Y min 3X min 4 sama dengan 0, sudah menjadi 2Y sama dengan 3X plus 4. Kemudian, sekarang, tinggal kita ubah ke bentuk umum. Y sama dengan MX plus C dengan koefisien Y-nya itu 1 supaya menjadi bentuk umum. Oleh karena itu, persamaan garis 2Y sama dengan 3X plus 4, itu kita akan bagi semuanya dengan berapa? Dengan 2. Kenapa dengan 2? Karena, supaya koefisien Y-nya itu menjadi 1, menuju kepada bentuk umum persamaan garis yang Y sama dengan MX plus C. Nah, kalau kita sudah bagi menjadi 2, oleh 2, maka 2Y per 2 di sini ya. Kita tulis di sini. 2Y dibagi 2 adalah Y. Kemudian, sama dengan 3X dibagi 2 adalah 3 per 2X. 4 dibagi 2 itu 2. Jadi, di sini tidak ada perubahan. Karena, baik ruas kiri maupun ruas kanan, semuanya dua-duanya itu, kedua ruas tadi, dibagi dengan 2. Sehingga, setelah kita bagi dengan 2, kita akan dapatkan Y sama dengan 3 per 2X plus 2. Nah, bentuk ini sudah menjadi bentuk umum Y sama dengan MX plus C. Maksudnya, koefisien Y-nya itu di depan di sini sudah 1. Koefisien Y-nya itu di sini sudah 1. kemudian di sini, koefisien X-nya adalah 3 per 2. 3 per 2 dan konstantannya 2. Ini tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah seperti bentuk umum, maka, koefisien X-nya ini adalah gradient-nya. Jadi, kalau begitu, kita bisa tuliskan bahwa gradient-nya itu adalah 3 per 2. Boleh juga ditulis 1 setengah. Nah, inilah gradient-nya. Begitu. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat, karena semua Anda hebat.